Kita sendiri sudah berkeluarga, tapi kita masih punya orang tua yang menjadi tanggung jawab kita untuk kita merawat mereka. Apalagi ada kondisi-kondisi orang tua yang mungkin sudah sakit, ada kelemahan tubuh. Dan banyak problem-problem lainnya. Ada seringkali orang berkata, orang tua bisa mengurus beberapa anak, bahkan zaman dulu belasan anak. Tapi kenapa banyak anak sulit mengurus satu atau dua orang tua? Nah itu seringkali yang menjadi pergumulan-pergumulan kita. Dan malam hari ini kita mau belajar bersama dari pendeta Paul Gunadi, yang sudah lama melayani sebagai dosen di bagian counseling di saat malam. Dan sekarang pelayanan sebagai gembala di gereja baptis Monrovia. Betul ya Pak Paul? Jadi Pak Paul nanti akan sampaikan dulu materi, waktu nanti kita akan ada waktu tanya jawab. Jadi yang direkam hanya sesi materi saja. Karena kalau nanti di sesi tanya jawab direkam, kita menghindari misalnya ada pertanyaan yang sifatnya privasi pribadi begitu ya. Jadi sesi tanya jawab kita tidak rekam. Jadi nanti selama Pak Paul menyampaikan materi, kita boleh dalam posisi mute suara kita. Video yang mau nyalakan, boleh nyalakan. Baik juga kalau dinyalakan ya, supaya kita tahu kita hadir semua, ikut dengan baik ya acaranya ya. Lalu kemudian nanti kalau mau tanya, boleh unmute sendiri ya. Unmute sendiri, boleh tanya langsung. Atau kalau misalnya mau lewat chat juga boleh. Chat ke saya boleh. Nanti saya yang akan sampaikan pertanyaannya ke Pak Paul. Begitu ya. Oke, kita langsung saja mulai. Silakan Pak Paul Gunadi untuk memulai. Oke, pertama saya akan keluarkan dulu slide-nya ya, sebentar ya. Oh, host disabled participant screen sharing. Saya nggak bisa, bisa tolong ini. Boleh coba lagi Pak? Oke. Pertama-tama saya hendak mengatakan atau menyampaikan terima kasih kepada Guru Injil Roslani yang telah mengundang saya dan juga selamat bertemu kepada teman-teman, saudara-saudara di persekutuan Green Garden. Saya diberitahu oleh Ibu Ros bahwa ini adalah persekutuan di mana penginjil Rudy melayani selama bertahun-tahun. Pak Rudy dan Ibu Ros dan saya adalah teman-teman baik. Sudah bertahun-tahun kami kenal dan saling memperhatikan. Jadi, bukan saja Bapak Ibu di sana, saya pun juga tetap kehilangan Guru Injil Rudy. Kita tahu dia sekarang melayani Tuhan kita, Yesus, langsung di sorga, di hadapan Tuhan. Jadi, kita sama-sama melayani, nggak ada yang nggak melayani Tuhan. Hanya beda tempatnya saja ya, kita masih di bumi, sedangkan Guru Injil Rudy langsung melayani Tuhan Yesus di sorga. Saudara, saya ini akan membahas sebuah tema berjudul Membangun Relasi Dengan Orang Tua Usia Lanjut. Saya kemudian memberikan tema kecilnya, Memahami Pergumulan dan Kebutuhan Usia Lanjut. Saudara, kita ini nggak bisa hanya menyoroti satu episode saja, yaitu usia lanjut. Kita mesti melihat kehidupan orang tua kita secara menyeluruh untuk dapat dan pergumulannya. Sebab hidup adalah suatu kesinambungan. Jadi, kita tidak dapat memisahkan masa tua dari masa sebelumnya. Nah, jadi sekian lagi. Ini untuk kita melihat kehidupan orang tua kita secara utuh sebelum kita dapat mengerti dan juga berusaha memenuhi kebutuhannya di masa sekarang ini. Saudara, saya gunakan istilah bahwa masa tua adalah masa tuai. Ya, saya gunakan prinsip. Meskipun tidak selalu berlaku, namun secara umum masa tua adalah masa menuai apa yang ditanam pada masa muda. Kenapa saya mengatakan, yang tadi baru saja saya katakan, kita menyoroti kehidupan orang tua kita hanya di masa tuanya. Kita harus melihat kehidupannya secara utuh. Karena memang apa yang terjadi sekarang ini sangat berkaitan dengan apa yang terjadi di masa sebelumnya. Dan seringkali memang masa tua adalah masa menuai apa yang ditanam di masa muda. Saudara, apa saja itu yang akan kita tuai, yaitu biasanya keputusan dan kesalahan. Kadang kita mengambil keputusan yang berakibat jauh ke muka. Misalkan, mengambil pekerjaan yang jauh dari rumah sehingga harus berpisah kota. Nah, kita harus, akhirnya kita mengambil pekerjaan di luar kota. Nah, ini akan berakibat terhadap kehidupan keluarga kita. Nah, misalkan gara-gara keputusan itu, maka hubungan orang tua tidak begitu harmonis. Artinya, papa dan mama menjadi enggak lagi akur, sering tengkar. Atau, ya, misalkan lagi yang lebih buruk. Gara-gara papa keluar kota, akhirnya papa tertarik atau terlibat dalam hubungan di luar nikah dengan orang lain. Nah, ini berakibat pada keluarga kita. Ya, jadi ada kalanya kita mengambil keputusan yang berakibat jauh ke muka dan kita harus menanggungnya. Nah, keputusan ini sudah tentu mesti dituai dan seringkali memang kita tuainya di usia tua. Yang lain, kadang kita melakukan kesalahan yang walaupun telah kita sesali dan kita hentikan tetap mempengaruhi hidup kita sampai di masa tua. Ya, misalkan kita ini enggak berhati-hati dalam berbisnis sehingga mengalami kebangkrutan. Nah, bisa jadi, saudara, di hari tua ini kita menuai akibat perbuatan atau kesalahan kita. Dalam berbisnis. Kita bukan saja jatuh bangkrut, tapi akhirnya ya keluarga kita berantakan. Kita harus menjual rumah, kita harus pindah, kita harus kontrak. Nah, gara-gara itu semua muncullah kepahitan di hati pasangan kita terhadap kita. Nah, dalam masa tua akhirnya kepahitan itu muncul. Seringkali diungkit ya, gara-gara kamu hidup kita sekeluarga menderita, gara-gara kamu kita kehilangan semuanya. Nah, apalagi gara-gara misalkan harus menjual rumah, harus kontrak, muncul masalah-masalah lain dengan anak-anak kita yang sampai hari ini harus menjadi masalah. Nah, ini semua adalah tuayan yang gak bisa enggak ya, kita harus terima di masa tua. Berikutnya, dalam hal prinsip tanam tuai, kita juga harus menuai relasi suami-istri. Tapi juga relasi suami-istri. Bila kita tidak pernah menjalin relasi suami-istri yang sehat, kita akan menuai relasi yang tidak sehat. Bagi contoh, jika kita tidak pernah belajar berkomunikasi, kita tidak akan dapat menikmati relasi yang intim dengan pasangan kita. Bila kita tidak pernah belajar memecahkan masalah bersama, kita akan terus dirundung pertengkaran. Nah, jadi, kalau memang kita adalah, atau orang tua kita seperti itu, gak pernah menjalin relasi suami-istri yang sehat, ya kita harus siap menerima konsekuensinya bahwa di hari tua inilah orang tua kita gak harmonis. Tapi sebetulnya, ketidakharmonisan ini sudah dimulai dulu ya, sejak dulu, bukan sejak mereka tua saja. Kadangkan kita berkata, kenapa sih ya orang tua kok sering tengkar? Nah, sebetulnya saudara, bukannya karena tua jadi sering tengkar, bukan. Tapi sebetulnya, di masa tua lah, orang tua kita itu menuai ketidakharmonisan yang sudah terjadi sejak awal. Jadi, sekali lagi, kalau misalnya mereka tidak pernah bisa berkomunikasi, ya bagaimana mungkin mereka bisa mempunyai relasi yang intim, yang menyegarkan, yang gak bisa. Sehingga akhirnya di hari tua ini tambah-tambah terlihat. Kenapa dulu kok gak begitu terlihat? Karena dulu masih ada anak-anak, masih ada tugas-tugas kerja, atau mungkin masih ada tugas-tugas pelayanan. Jadi masih ada banyak hal yang dapat menyita atau mengalihkan perhatian. Nah, sekarang gak ada lagi. Tinggal berdua, atau ya tinggal sama kita anak. Nah, akhirnya muncul semuanya itu. Jadi, sekali lagi, saudara, bukannya karena usia tua, mereka itu gak harmonis. Usia tua hanyalah mengangkat ketidakharmonisan yang sudah ada sejak dulu. Misalnya, tadi saya sudah singgung, gak pernah bisa memecahkan masalah bersama. Jadi, bagaimana mereka bisa memutuskan apa-apa? Gak bisa. Jadi, di hari tua pun muncul masalah. Nah, bisa jadi dulu ya gak terlalu terlihat, karena misalnya ayah kita masih sukses, masih berjaya, sehingga ya dominan. Semua diambil sendiri keputusan. Dia gak usah konsultasi dengan mama. Nah, sekarang udah gak ada lagi ya, bisnis dan sebagainya. Jadi, mereka tinggal berdua aja. Papa gak bisa lagi seperti dulu, semaunya ambil keputusan. Nah, atau dulu ada anak, meskipun kadang bertengkar, gak bisa ambil keputusan bersama, tapi anak ikut campur, anak menengahi, anak akhirnya ya meredam pertengkaran yang tadinya udah muncul itu. Nah, sekarang gak ada lagi semua itu. Sehingga akhirnya orang tua kita harus berhadapan satu sama lain. Nah, dulu memang gak pernah benar-benar bisa belajar memecahkan masalah bersama. Ya, gak bisa enggak. Sekarang terus dirundung pertengkaran. Apapun yang diputuskan menjadi bahan pertengkaran. Meskipun buat kita, aduhilah kok soal-soal sepele aja, kok bertengkar. Soal yang gak penting, yang buat kita, udah dah, gak usah diributkan. Nah, masalahnya itu, saudara, karena memang mereka gak pernah belajar untuk mengambil keputusan bersama, memecahkan persoalan bersama. Gak pernah. Apalagi di masa tua ini mereka sudah hidup begitu lama, mungkin udah lebih banyak kepahitan, kemarahan, kekecewaan. Jadi, menambah susahnya mereka mengambil keputusan bersama. Bahkan jadinya masalah yang kecil pun, mereka tidak bisa memang kutuskan. Kita sambung lagi tentang relasi suami-istri ini. Bila sekian lama, kebutuhan tidak terpenuhi. Pada masa tua, kita tidak dipenuhi dan bergantung pada pasangan untuk pemenuhan kebutuhan emosional kita. masalahnya adalah, oleh karena kita tidak lagi bergantung pada pasangan, maka kita telah hidup terpisah dari pasangan. Jika tidak lagi kedekatan, hanya ada kewajiban yang masing-masing melakukan tugasnya lah dalam pernikahan. Bol dikata sudah tidak ada cinta, hanya tugas-tugas saja. Sudah tentu masih ada kepedulian. Tapi sebetulnya, karena hubungan tidak pernah akrab, tidak pernah ada ketergantungan, Bol dikata memang tidak ada cinta di antara orang tua kita. Jadi, saudara, sebanyak pasangan nikah yang seperti ini. Ya, karena masing-masing sudah sendiri-sendiri, ya, mula-mulanya saling mengharapkan, tapi mungkin karena adanya masalah, jadi akhirnya tidak lagi saling mengharapkan. Ya, udahlah. Misalnya, mama, ya, membenamkan diri dalam tugas-tugas rumah tangga, ya, dekat sama anak. Nah, akhirnya, ya, udah, tidak butuh lagi papa. Papa membenamkan diri dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dalam pertemanan. Ya, jadi juga tidak butuh mama. Nah, akhirnya mereka tua. Nah, yang lain-lain sudah tidak ada lagi. Mama juga tidak begitu lagi berfungsi sebagai mama, karena mama sudah tua, anak-anak sudah pada dewasa, sudah punya keluarga sendiri. Nah, akhirnya mereka diperhadapkan dengan satu sama lain, benar-benar bingung, saudara. Bingung sekali, karena nggak pernah ada kebergantungan kok sama satu lain, sama satu, satu dengan yang lain. Nggak ada itu rasa memang saling membutuhkan, rindu, ada kemesraan, nggak pernah ada lagi, udah lama, nggak ada. Ya, kebergantungan hanya dalam hal-hal yang bersama, sifat jasmania saja ada palingan, ya. Misalnya, ya ada yang masak, ada yang membersihin, ada yang ngeberesin, kamar, baju, apa, cuciin. Hanya palingan gitu-gitu saja. Tapi selain itu, udah nggak ada apa-apa lagi sebetulnya. Jadi, saudara, kita mesti mengerti bahwa sebagian orang tua kita sebetulnya hidup dalam kondisi seperti ini. Mereka tetap orang tua bagi kita, mereka tetap sayang kepada kita, mereka mungkin juga berusaha keras mempertahankan penikahan, tapi ya pada kenyataannya, udah hampir tidak ada apa-apa di antara mereka. Bener-bener hampir tidak ada apa-apa, saudara. Nah, tidak heran, banyak pasangan di masa tua berada dalam status gencatan senjata. Ya, 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 jaga aja lah, jangan sampai ribut gitu. Sebab, ya kita ini hidup dengan orang yang begitu banyak perbedaan-perbedaan yang kita nggak pernah bereskan karena dulu akhirnya yaudah dah, masing-masing aja lah, urus diri sendiri. Nah, sekarang mesti dihadapi semua itu. Bener-bener seringkali, makanya masa tua adalah masa peperangan di antara mereka, ya karena semua apa tuh, lapisan-lapisan yang menutupi ketidahharmonisan, kepahitan, itu sekarang lepas semua, ya mengelupas semua. Nah, jadi mudah sekali memang di masa tua mereka bertengkar, berkelahi. Nah, akhirnya untuk supaya jangan sampai seperti itu, yaudah lah, mereka berusaha untuk ganjatan senjata. Biasanya dengan cara apa? Masing-masing yaudah, urus diri sendiri, ada bagiannya, ada teritorinya, yaudah gitu dah. Mungkin mama ya lebih dekat sama kita, urusin cucu, papa, ya lebih banyak sendirian, urusin hobinya, misalnya kalau ada hobi, atau ya mungkin ya hubungan sama teman-temannya, kontak, ngobrol, palingan ya begitu. Jadi, nggak ada lagi kemesraan, nggak ada lagi kehangatan, yang tertinggal hanyalah kepedulian dan takut akan Tuhan. Maksud saya, masih ada kepedulian, ya masih antara satu sama lain, masih, dan juga karena mereka anak Tuhan, ya mereka takut akan Tuhan, mereka berusaha hidup, nggak berdosa. Kita sambung lagi dalam hal relasi orang tua-anak, ya ini juga berlaku, prinsip tanam tuai. Saudara, saya bagi tiga tipe anak. Ada anak sayang orang tua dan menunaikan tanggung jawabnya. Ada ya, banyak. Tipe kedua, anak tidak sayang orang tua, tetapi menunaikan tanggung jawabnya. Nah sebelum ya kita menyalahkan anak ya, kok bisa sampai nggak sayang sama orang tua, ya banyak ceritanya. Saya kira saudara-saudara ini pasti ya bisa berkata ya betul bukannya nggak mau sayang, mau sayang, tapi susah sayang orang tua. Karena banyak sejarahnya lah, banyak ceritanya, banyak luka, jadi yaudah jaga jarak aja dah. Susah untuk soalnya dekat-dekat dengan mereka. Nah jadi ada anak-anak yang seperti tipe dua ini, namun ya karena anak terbaik ya, yaudah tunahikan tanggung jawab, mama atau papa perlu ke dokter, diantar, ada kebutuhan keuangan, dibantu, ya lakukan tanggung jawab, tapi ya nggak dekat ya, karena memang udah susah untuk bisa dekat. Tipe ketiga adalah ada anak yang memang tidak sayang orang tua dan tidak menunaikan tanggung jawabnya. Nggak peduli. Jadi anak-anak ini ya bisa jadi banyak ceritanya juga, banyak luka-lukanya, sehingga akhirnya memutuskan untuk lepas dari orang tua. Ya kalau nggak perlu, nggak perlu benar, nggak usah ketemu, nggak usah banyak ngomong, kalau bisa hindari-hindari, karena kalau tunahikan tanggung jawab, nanti ya bisa tambah masalah. Ya saya tahu ya ada yang seperti ini. Ya ada juga memang yang 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 sengaja menjauhkan diri, karena orang tua ini bukan malaikat, saudara, orang tua adalah manusia biasa. Ada orang tua yang memang hanya mau uang dari anak. Ada, saudara. Jadi mereka itu pokoknya benar-benar melihat anak seperti kuda tunggangan untuk penyedia kebutuhan. Jadi pokoknya nuntut anak mustikasi. Kadang-kadang yang nggak peduli, anak nggak punya juga tetap harus kasih. Dan kelihatan sekali memang mereka nggak sayang sama anak. Mungkin kita agak bingung kok ada orang tua nggak sayang sama anak. Ada, saudara. Ada loh. Ini manusia kita semuanya berdosa, ya jadi kita ini bisa benar-benar menjadi orang yang nggak seharusnya. Jadi ada orang tua memang yang nggak pusing sama anak. Hanya pusingnya pokoknya asal anak itu sediain uang, yaudah dia diem. Jadi selama kebutuhannya tercukupi, udah dia nggak akan keluh apa-apa dan nggak pusing sama anak. Nggak mau tahu apa yang diperlukan anak, yang bisa saya bantu. Nggak. Nggak mau sama sekali ya pusingin anak, berkorban buat anak, nggak ada itu gituan. Nah, jadi ada anak-anak yang harus menghadapi orang tua seperti ini. Nah, jadi akhirnya ada yang hanya pokoknya kasih uang, udah gitu, udah. Nggak mau tahu lagi sama sekali. Dan ada yang karena sakit hati, udah masih bodoh. Nggak mau kasih uang juga, nggak mau bantu apa-apa. Sebab memang ya terlalu banyak ya kecewaan yang harus dirasakan oleh anak. Nah, jadi ceritanya panjang, ceritanya banyak, nggak sederhana, nggak bisa memang kita katakan ini anak-anak nggak berbakti apa. Belum tentu, sedara. Belum tentu ya. Karena ya memang cukup banyak yang seperti tadi saya udah ceritakan itu, banyak yang memang terluka, banyak ceritanya, sehingga nggak bisa lagi dekat sama anak. tapi sudah tentu juga ada anak yang memang juga ya anak-anak ya sama, kita ini orang berdosa, jadi ada anak yang memang juga tidak baik, yang hanya maunya itu menunggangi orang tua atau menunggangi kakak adiknya, yang nggak peduli dengan siapapun, hanya dirinya saja lah yang dipedulikan, pokoknya kebutuhannya terpenuhi, jadi papa mama itu seperti sapi perahan, ada yang memang seperti itu juga, yang berengsek-berengsek seperti itu juga ya nggak sedikit ya. Nah jadi banyak tipe-tipe anak dan orang tua yang kita mesti juga sadari yang akhirnya berdampak sekali pada kehidupan orang tua di hari tuanya. Nah sedara, anak yang sayang orang tua, akan menunaikan tanggung jawabnya tanpa batas. Ya anak yang sayang sama orang tua, apapun yang akan dilakukan, dia menjadi anak yang paling berkorban buat orang tua. Anak yang tidak sayang orang tua, tapi menunaikan tanggung jawab, dia akan melakukan tanggung jawabnya namun secara terbatas. Asal memenuhi tanggung jawab, yaudah stop di situ aja dah. Dan yang ketiga, anak yang tidak sayang orang tua dan tidak menunaikan tanggung jawabnya, tidak peduli dengan orang tua lagi. Sebodoh amat gitu. Nah, sedara, sekali lagi ada banyak faktor yang menyebabkan mengapa ketiga ketiga tipe anak ini bisa hadir dalam satu keluarga dan tidak selalu salah anak. Namun, satu hal yang pasti adalah hubungan orang tua anak yang buruk biasanya melahirkan anak-anak tipe dua dan tipe ketiga. yang tidak sayang orang tua menunaikan tanggung jawabnya secara terbatas dan tipe ketiga anak yang tidak sayang orang tua dan tidak peduli sama orang tua. Nah, itu adalah biasanya buah dari relasi orang tua anak yang tidak baik, yang buruk. Kita sambung lagi tentang relasi orang tua anak. satu hal lagi orang tua dengan karakter yang tidak sehat akan dijauhi dan tidak dihargai anak. Sedang orang tua dengan karakter yang sehat akan dijauhi dan dihormati anak. Jadi, saudara, ya, kita mesti menerima kenyataan bahwa tidak semua orang tua mempunyai karakter yang mulia atau sehat. Enggak. Ya, sama seperti kita, ya, kita juga manusia berdosa, enggak semua kita ini mempunyai karakter yang sehat dan yang mulia. Enggak, saudara-saudara. Ya, misalnya, saudara, ada orang tua yang kurang bertanggung jawab, jadi, ya, selalu menyalahkan orang. Enggak pernah mengakui andilnya dalam segala permasalahan. Jadi, akhirnya kita ini, ya, ya, susah, ya, bisa dekat, bisa hormat, bisa menyayangi orang tua karena melihat orang tua kita kok dari dulu sampai sekarang nyalahin orang aja. Atau tersinggung terus orang ngomong apa, diinterpretasi apa. akhirnya kita juga gak mau ajak-ajak orang tua kita ke gereja, ke persekutuan, ketemu teman-teman kita, ketemu orang lain, karena kita menghindari mereka akhirnya itu nanti ribut. Sebab, ya, kalau udah ketemu sama orang, ngomong sama orang, gak lama lagi ribut. Nah, kita kebetulan menjadi orang yang dipercaya oleh teman-teman, apalagi kita misalnya terlibat dalam pelayanan, aduh, jadi kita juga ada rasa malu. Jangan sampai nanti orang tua kita itu diribut semua orang, membuat kita akhirnya malu, ya, karena akan berdampak, akan berdampak, ya, apalagi kalau kita terlibat dalam pelayanan, orang bisa ngomong, kok si ini nih rajin melayani Tuhan, rajin ngurusin orang, kok orang tuanya kayak begitu ya, kok dia gak bisa tuh urus orang tuanya. Nah, dulu waktu kita masih kecil, kalau kita bermasalah, orang tua kita disalahkan, ya, gak bisa ngurus anak. Nah, sekarang kebalikannya, saudara, orang tua kita udah tua, kita udah juga tua, kalau orang tua kita bermasalah, yang disalahkan kita. Gak bisa ngurus orang tua, orang tuanya kok kayak begitu, karakternya, sifatnya jelek, apa. nah, jadi inilah memang kenyataannya, saudara. Jadi, ya, singkat kata, akhirnya, kita menjauh dah. Ya, saya tahu dengan pasti ya, ada anak yang bersih nama saya, saya memang gak bisa bawa orang tua saya ke gereja, akhirnya dibawa ke persekutuan yang kecil, dimana udah tahu orang-orangnya, baru bisa dibawa ke sana, orang tuanya mau dibawa ke gereja, anaknya mati-matian bilang, gak bisa, dia bilang. Soalnya, kalau dibawa ke gereja, ribut, udah jadi pengalaman yang bertahun-tahun, ya, anak-anaknya udah ngerti, ribut, selalu kanan-kiri, jadi akhirnya udah dah, gak usah lagi dah ke gereja, yang penting asal berbakti kepada Tuhan, dicadikan persekutuan yang kecil, udah gitu aja. Ya, nah, jadi orang tua yang menyusahkan atau menimbulkan perasaan negatif akan dijauhi oleh anak. Gak bisa, enggak ya. Nah, kalau saja orang tua ini menyadari, ya baik ya. Tapi, kita mesti mengerti, seringkali orang tua yang menyadari ini, akhirnya marahnya sama anak. Ya, nyalahinnya anak gitu. kok gak sayang orang tua, kok begini, orang tua udah tua, kok jadinya dibuang, apa. Ya, sebetulnya kan gak selalu begitu, sebab kita mengerti bahwa kalau kita ini memang ya, orang tua yang baik, yang berkarakter mulia, yang mau menolong anak, yang mau berkorban, justru kita menjadi orang tua yang akan dicari oleh anak, ya, akan dihargai oleh anak. Kita gak usah minta-minta, dan akan diberikan dengan sukarela oleh anak. Nah, saudara, ini yang kita masih juga sadari ya, bahwa pada masa tua, belum tentu orang tua mau berubah, atau mengharapkan perubahan. Belum tentu. ya, jadi, baik tentang karakternya, belum tentu mau berubah, belum tentu melihat dirinya itu perlu berubah, belum tentu. Ada juga, tapi saudara, yang bersikap seperti ini dalam hal kehidupannya, ya, atau pernikahannya, yaudah, mereka gak lagi mengharapkan perubahan, jadi, cukup banyak orang tua yang hanya ingin menyelesaikan hidup. Bukan memperbaiki hidup. Enggak loh. Jadi, kalau kita ini berkata, mama mesti begini, papa mesti begitu, mungkin kita mesti mengerti, iya, orang tua gak seperti kita lagi yang lebih mudahan. Kita mungkin lebih mudahan, jadi kita masih ada itu keinginan, berubah, ya, ya, cukup banyak orang tua itu yang gak lagi punya keinginan seperti itu, saudara. Yaudah, begini aja, teruskan aja, selesaikan hidup aja, daripada memperbaiki hidup. Jadi, mesti hati-hati ya dengan upaya kita mengoreksi orang tua. Seringkali menjadi bumerang, saudara. lebih baik makanya sih menurut saya tunggu aja kalau mereka memang perlu, mereka tanya, mereka butuh bantuan kita, baru kita beritahukan apa yang menurut kita terjadi, masukan kita, nasihat kita. Tapi kalau enggak, mungkin ya gak usah terlalu sering-sering mengoreksi mereka. Karena sekali lagi, ya, mereka belum tentu mau berubah atau mengharapkan perubahan. Enggak. Cukup banyak yang benar-benar hanya ingin meneruskan, menyelesaikan hidup aja dah. Dan tidak jarang usaha anak untuk mengoreksi orang tua dijadikan ini ya, disalahkan. Ya, masih dulu masih jaya dihormati. Sekarang kami udah tua, udah gak jaya, gak punya apa-apa. gak dihormati, dibuang, malahan dimarah-marahi, ditegur-tegur, apa. Ya, jadi memang kita juga harus hati-hati, jangan kurang ajar ya. Kita harus jaga mulut kita, jangan sampai kasar. Tapi, ya, saya juga bisa berkata, kadang-kadang orang tua akan salah, salah terima. Usaha kita mengoreksi dianggap kurang ajar, gitu. berani sekarang memberitahu orang tua, mengoreksi orang tua, udah, udah, udah jaya soalnya sekarang, udah gak hormat sama orang tua. Jadi, seringkali, ya, jadi, akhirnya, tambah keruh situasi. Ya, jadi sebaiknya ya, kita hati-hati, lebih siaplah untuk menerima kondisi mereka, apa adanya. banyak orang tua menjadi sensitif di usia lanjut, saudara. Jadi, sekarang saya ingin masuk kepada bagaimana berrelasi dengan mereka merasa tidak lagi dihargai. Mereka bukan saja tidak didengar, tapi seringkali diremehkan. Kita perlu hati-hati memang sebagai anak. karena memang gak bisa disangkal, ya, orang tua makin tua, makin ketinggalan informasi, gak bisa disangkal. Jadi, waktu bicara, kita mulai merasakan itu, saudara. Waktu mereka lebih muda, kita bicara, masih bisa nyambung, karena apa yang kita ketahui, mereka ketahui. Tapi, makin tua, ya, makin terjadi perbedaan. Banyak hal yang kita ketahui, ya, sekarang mereka tidak ketahui lagi. Sehingga, waktu kita bicara, mereka pun sudah kesulitan untuk bisa mengikuti pembicaraan kita. Nah, kadang dalam pembicaraan, ya, mereka juga ingin memberikan pendapat, atau apa. Tapi, karena pengetahuan mereka terbatas, atau memang sudah mulai tertinggal, maka masukan mereka tidak tepat, gitu. Nah, kita spontan kadang, ya, berkata, salah, apa-apa, atau mama, ngomong aja, tidak tahu kok, apa-apa. Nah, ya, ini karena kita rasa nyaman sama orang tua, jadi, ya, kata-kata seperti itu terlontar. Nah, kita mesti memang sensitif, ya. Banyak orang tua sudah merasa diri tidak berharga, ya. Jadi, pendapat mereka akhirnya nggak didengar, tapi diremehkan. Nah, itu sebab, saudara, ya, kalau orang tua kita itu memang mudah bergaul, relasinya baik dengan teman-teman, itu, itu baik. Karena mereka, ya, akan lebih banyak ngomong dengan teman-teman mereka. Jadi, lebih setahap, lah, ya. Sama, gitu. Pengetahuannya, pengertiannya, gitu. Nah, yang memang yang berabe adalah kalau orang tua kita itu, nggak suka bergaul, nggak banyak teman. Dengan kita, jurang itu makin menganga, tapi mereka nggak bisa ya, lari ke teman-teman mereka, masuk ke dalam kelompok mereka. Nah, ini tambah mereka itu terpuruk jadinya. Juga, orang tua sering merasa diri nggak berguna dan hanya menjadi beban buat anak. Ini banyak yang merasa begini. jadi begini, saudara, mereka itu terbiasa, kan, ya, berguna, ya, kerja, buat anak. Nah, udah mulai tuaan, bantu cucu, ya. Nah, sekarang cucu udah besar, akhirnya bener-bener mereka nggak lagi berfungsi, gitu, buat kita, buat anak-anak dan cucu. Nah, buat kita anak yang nggak apa-apa. kita berkata, mama, papa, sekarang udah bebas, mati hidup. Tapi, sebagian dari mereka akan merasa berat itu. Susah. Karena, mereka terbiasa bersumbangsi. Nah, sekarang, nggak bersumbangsi, malah jadinya seperti beban. Mau pergi kesana-kesini, mesti diaturkan, mesti diantar. Nah, ada yang akhirnya mulai terpuruk, murung, makanya kita mesti berhati-hati dan juga pertimbangkan perasaan orang tua yang peka, ya. Sebab, memang udah merasa seperti beban. Misalnya, mau pergi, gitu, ya. Ya, ini memang nggak selalu mudah untuk kita putuskan. Kita ajak apa nggak orang tua kita. Karena, ya, kita ini kan juga pergi, ada urusan atau apa, kadang merasa, aduh, kalau bawa orang tua jadi repot. Apalagi, kalau mereka ini nggak bisa berjalan, harus didorong dengan kursi roda atau apa. Nah, jadi, kita akhirnya ambil keputusan, udah dah, nggak usah dah, mama papa nggak usah ikut dia. Nah, darah, hal seperti ini, bisa memang menusuk hati orang tua. ya, saya nggak berkata kalau begitu selalu ajak orang tua. Ya, memang nggak selalu bisa. Ya, saya ngerti itu. Jadi, jalan keluarnya adalah ya, kalau memang kita benar-benar nggak bisa, ya, bilang teruslah aja, ma, maaf ya, kami pergi tanpa mama papa soalnya memang agak repot kalau bawa papa mama. Mesti ini, mesti itu, dan sebagainya. Namun, nah, kita ajak papa mama untuk hal-hal yang lain. Ya, jadi mereka ngerti akhirnya, oh oke, untuk hal-hal tertentu, kami nggak bisa ikut, nggak apa-apa, tapi soalnya ya, nanti kok, kami akan diajak kok. Jadi sering-sering, misalnya kita ajak mereka pergi, pergi makan atau apa, nah, jadi hati mereka ya terobati gitu, nggak merasa dipinggirkan. Tadi saya sudah singgung, ada orang tua yang berkonsep, adalah kuda tunggangan, menyenangkan hati orang tua, jadi mereka menuntut, dan tidak peduli kondisi anak. Terhadap orang tua seperti ini, ya, kita mesti bersikap jelas, dan konsisten. Mereka perlu tahu, batas kesanggupan. Jangan sampai kita ini, ya, melewati batas, akhirnya mengorbankan keluarga kita sendiri. Nggak bisa ya. Jadi, ya, kita mesti kasih garis lah yang jelas, misalnya setiap bulan kita berikan berapa kepada orang tua kita, dan ini memang kesanggupan kita, yaudah kita berikan. Nah, misalnya mereka minta ini, minta itulah, apalah apa, ya kita harus katakan, maaf, memang nggak bisa, gitu, bukannya nggak mau, tapi nggak bisa. Jadi, kita dengan orang tua yang seperti ini, kita mesti konsisten, mesti jelas. Ada orang tua yang tidak menghormati keluarga anak. Misalnya ya, tidak hormat kepada menantu, yang menuntut anak mengutamakan mereka, nggak peduli dengan menantunya. ya, ya ada. Bu, sedara, kita berkewajiban mengurus keluarga kita sendiri. Kita nggak boleh menghormati. Kita tetap harus juga merawat orang tua kita, tapi kita nggak boleh menghormat keluarga kita. Nggak boleh. Jadi kalau memang orang tua kita itu sama istri kita atau sama suami kita kok kayaknya nggak hormat, kasar, kita mesti melindungi keluarga kita. Ya kita akan berkata ya ini nggak benar gitu, kita mesti berani berkata begitu meskipun orang tua kita marah atau apa, tapi mereka perlu melihat bahwa kita berdiri di pihak keluarga kita, kita melindungi keluarga kita. Nah namun tetap kita merawat, tetap kita hormat kepada mereka, sehingga lama-kelamaan mereka terbiasa, mereka akhirnya mengerti, oke anak saya nggak membuang saya, anak saya tetap mengasihi saya, tetap merawat, memelihara saya, tapi ya saya juga nggak boleh ngomong sembarangan tentang istrinya atau tentang suaminya atau tentang anaknya. Jadi orang tua juga akhirnya belajar, ya mengerti batasnya, sehingga nggak bisa sembarangan ya. Ada orang tua yang terus bermasalah, selalu ada saja kekurangan yang dilihat ya, ada kita lah, kita lah anak-anak, kita lah ada yang di... Sikap ini dapat keluar dari sifat kritis, ada yang orang tua memang kritis, sehingga selalu melihat kekurangan, tapi dapat pula merupakan ungkapan ketidakbahagiaan mereka. Tadi saya sudah singgung, saudara ya, kita ini mesti mengerti kehidupan orang tua kita secara utuh, nggak hanya sepotong di hari tua. Nah, ada sebagian dari mereka yang memang nggak bahagia. Nah, saudara, orang yang nggak bahagia akan membuat orang lain tidak bahagia. Ini sudah pasti, saudara. Orang yang bahagia cenderung membahagiakan orang di sekitarnya. Tapi orang yang tidak bahagia akan membuat orang juga tidak bahagia. Itu sudah merupakan ya konsekuensinya. Jadi, makanya ketidakbahagiaan itu dikeluarkan lewat omongan-omongan yang mencelak, mengkritik, kanan-kiri, gitu. Bukan saja orang lain, tapi juga keluarga kita. Nah, sekali lagi, kita mesti melindungi keluarga kita agar tidak menjadi palampiasan ketidakbahagiaan. Kita harus mengingatkan orang tua kita bahwa sikap mereka yang seperti ini hanya akan menambah kesengsaraan mereka. Jadi, kita mesti munculkan, ya, papa mama nggak bahagia, saya ngerti. Saya tahu kenapa, tapi ya, jangan menambahkan ketidakbahagiaan itu dengan cara yang mencelak kanan-kiri, karena ini makin membuat orang nggak bahagia. Mungkin orang nggak bisa dekat dengan papa mama. Apakah itu yang papa mama mau? Orang tambah jauh dari papa mama. Nah, jadi kadang kita harus memang mengingatkan supaya orang tua ya bisa ngerem, sehingga nggak melampiaskan ketidakbahagiaannya itu kepada orang di sekitarnya. Sambung lagi tentang berrelasi dengan orang tua di usia lanjut, masa tua adalah masa pengurangan keuangan. Masa pengurangan dalam hal keuangan, pergaulan, penghormatan, kesehatan. Ini masa pengurangan, saudara. Pergaulan makin mengecil, orang tua itu kehilangan temannya satu persatu. Kita mungkin nggak bisa mengerti perasaannya, saudara ya, tapi perasaan bahwa nggak punya teman lagi karena meninggal. Itu beda dengan nggak ketemu teman, tapi masing-masing masih ada, masing-masing sibuk. Beda itu, saudara. Perasaan bahwa, eh, udah meninggal si ini. Eh, si ini meninggal. Eh, si itu meninggal. Itu menimbulkan perasaan kosong sekali, saudara. Sendiri jadinya merasa. Perasaan yang nggak enak sekali memang. Kita mungkin susah mengertinya, tapi ini seperti itu, saudara. Beda dengan kita pergi jauh atau kita tinggal tempatnya berjauhan, sehingga jarang ketemu. Beda. Beda, ya. Juga yang akan berkurang penghormatan. Ini nggak bisa dihindari, saudara. Kita ini dihormati atas dasar, bukan saja karakter kita, perbuatan kita, tapi juga atas dasar sumbangsi kita, prestasi kita. Nah, waktu muda kita dikenal sebagai siapa-siapa, gitu, dan bersumbangsi, dihormati, tapi nanti setelah nggak laki punya jabatan itu atau kedudukan itu, ya, kita akan kehilangan penghormatan dari orang itu. Dulu kita bisa melihat mata mereka, memandang kita dengan hormat. Sekarang, nggak loh, saudara. Jarang orang itu melihat orang tua. Jarang, saudara. Kita mesti mengerti, ya, hal ini kenyataannya. Kita akan, kalau lihat orang di jalanan, di gereja, atau di mana, melihat, saudara. Orang-orang kita lihat. Kalau kita perhatikan, yang jarang kita lihat adalah orang tua. Jarang. Karena memang, ya, orang tua kita anggap, yaudah, gitu. Sebabnya kenapa? Memang, ya, kita mesti memahami, kita menghormati orang atas pelbagai faktor. Bukan saja karakternya, tapi juga kontribusinya, kedudukannya, ya, nah, jadi orang tua merasakan itu. Kalau mereka biasa hidupnya, di hari tuanya lebih gampang. Biasa. Tapi yang dulu mendapatkan penghormatan, ya, nah, sekarang nggak lagi. Itu berat buat mereka. Maka kita bisa sekarang mengerti kenapa ada sebagian orang tua itu, wailah, tersinggungnya luar biasa besarnya. Karena ini, saudara. Karena terbiasa dengan penghormatan, sekarang nggak mendapatkannya, waduh, itu anjlok, gitu. Makanya mereka bereaksi sering dengan merasa tersinggung sama orang. Pengurangan terakhir adalah kesehatan. Makin tua, makin kita ini berpenyakitan. Ya, nggak realistik itu berkata, wah, saya masih sehat, saya akan sehat. Nggak. Nggak. Kita akan sakit kok. Dan kita makin tua akan banyak tabungan sakit penyakitnya, bukan tabungan uang, ya. Nggak, tabungan sakit penyakit akan bertambah. Jadi ya, ini hal-hal yang memang harus kita hadapi sebagai orang tua. Nah, ditambah dengan penyesalan dan kekosongan hidup, tidak jarang orang tua mengalami depresi. Kita tahunya dari mana ciri-cirinya depresi adalah sulit tidur, sering gelisah, murung, nggak nafsu makan, menyendiri, kehilangan semangat hidup. Nah, sebetulnya, ini nih, ciri depresi, Sudara. Kita mungkin nggak mengerti, berkata, oh, ini orang tua suka begini nih. Sebetulnya nggak loh, Sudara. Soalnya, kalau Sudara pernah bertemu atau mungkin orang tua Sudara seperti ini, orang tua yang bahagia, yang hidupnya terpenuhi, justru nggak loh, Sudara. Nggak sering gelisah, tidurnya gampang, nggak murung, wajahnya bercahaya, berseri-seri, nafsu makannya tetap bagus, nggak senang menyendiri, senang ngumpul, senang ngobrol, semangat hidupnya tetap tinggi. Justru, memang seharusnya begitu orang tua. Seharusnya. Jadi, kalau kita melihat orang tua kita sulit tidur, sering gelisah, murung, nggak nafsu makan, senangnya menyendiri, kehilangan semangat hidup. Sebetulnya ini adalah ciri-ciri depresi, Sudara. Jadi, selain dari pengurangan-pengurangan yang masih dialami, yang lain adalah penyesalan dan kekosongan hidup. Jadi, akhirnya dibawa sampai hari tua. Kesel sama anak misalnya. Kesel sama suami. Kesel sama istri. Atau pahit sama siapa. Pahit sama orang ini. Nah, itu dibawa sampai ke hari tua. Nah, itu yang membuat depresi. Jadi, kalau orang tua kita dalam kondisi seperti ini, ya kita lebih bisa memberikan perhatian atau ya kita minta bantuan, konselor untuk menolong mereka. Secara orang tua yang mulai sakit-sakitan dan tidak lagi dapat berfungsi seperti biasa, sering merasa malu. Ya, coba saya jelaskan. jatuh. Bisa memalukan. Apalagi kalau misalnya orang tua kita ini orang tua laki-laki yang dulunya gagah, jaya, jatuh. Sudara mungkin tahu ya, orang tua itu kalau jatuh, kebanyakan nggak bisa lagi bangkit. Susah sekali. Mungkin kita nggak ngerti, kok jatuh nggak bisa bangun sendiri. Nggak bisa, Sudara. Ya, mereka kalaupun bisa itu perlu perlahan-perlahan, diam. Kemudian bangunnya itu perlahan-lahan, mesti ada yang bisa dia pegang untuk narik badannya. Sebab memang kebanyakan lututnya udah nggak kuat untuk angkat diri mereka. Jadi, waktu mereka jatuh, apalagi jatuhnya misalnya ke belakang gitu ya, susah sekali bangun. Jadi, mereka malu sekali. Dilihat oleh anak, dilihat oleh mantu, dilihat oleh cucu, jatuh seperti begitu. Buang air di celana misalnya. Itu bisa sangat memalukan sekali. Orang tua harus pakai diaper, harus pakai popok, kadang-kadang karena udah nggak bisa lagi mengendalikan, buang airnya, jadi, aduh, kita aja kan bisa bayangin kita malu ya, kalau kita harus buang air di celana. Nah, orang tua akhirnya mulai begitu. Akhirnya harus pakai diaper, pakai popok. Lupa juga, bisa memalukan, saudara. Dulu, gampang ingat, sekarang lupa. Mau ngomong tadi apa ya, lupa. atau lupa sehingga salah. Salah ingat, salah ngomong, diingetin, ah, lupa lagi. Akhirnya, makanya sebagian orang tua nggak mau ngomong. Diem. Karena takut nanti salah. Kalau salah kan malu ya, daripada salah ngomong, udah diem-diem aja gitu. inilah pergumulan-pergumulan orang tua, saudara. Nah, jadi, nggak heran ada orang tua untuk menunjukkan diri masih mampu, mereka bersikap kepala batu. Ada, saudara. Nggak mau ngaku salah, menunjukkan justru masih bisa. Akhirnya, ya, tambah celaka. Akhirnya, tambah sering jatuh lah. Karena, masih bisa ini, masih bisa itu. Kita beritahu kan, nggak mau dengar akhirnya kita tambah repot. Jadi, ya, ini salah satu sikap-sikap mereka ya. Apa yang bisa kita lakukan, kita dapat menyoroti hal positif yang ada pada dirinya. Kita beritahukan, mama masih bisa ini loh, papa masih bisa itu, bagus sekali. Jadi, kita coroti hal-hal positif itu. Sekaligus, mengingatkan untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan diri. Kita ingatkan ya. Sekarang, saya akan akhiri, ini bagian akhir, dengan masukkan dari sebuah teori, ya, ini di yaitu, ya, mempunyai teori bahwa hidup manusia terbagi dalam delapan tahapan. Akhir adalah tahapan integritas versus keputusan asa. orang tua, orang tua itu karena nggak bisa lagi ya, mempunyai hari depan, ya, karena nggak bisa lagi juga memutar jarum jam, nah, ini menjadi masa yang sangat kritis sekali. Mereka nggak bisa ubah hidup, udah tua, nggak bisa putar jarum jam ke muda lagi, nggak bisa berbuat banyak lagi, mengubah apa-apa, apalagi kalau harus melihat kenyataan, misalnya, anak yang bermasalah, ya, atau tadi udah disinggung gara-gara keputusan, kesalahan yang diperbuat di masa lalu, sehingga harus menua akibatnya sekarang, dan nggak bisa lagi diapa-apain. Nah, ini masa yang kritis sekali, saudara, karena mereka hanya mempunyai hari ini dan hari kemarin, nggak punya lagi hari esok, ya, nggak punya. Nah, di hari tua inilah orang tua dapat tergelincir ke lembah keputusasaan. Kita akan nggak akan keputusasaan kalau masih bisa melihat hari esok, ya, adanya pengharapan akan perbaikan di hari tua ini, kita nggak bisa lihat itu lagi. Misalkan kita melihat anak kita yang bermasalah terus, udah umur segini, udah punya anak, tetap bermasalah, terus, nah, kita udah tua, nah, kita mikir, nggak lama lagi mungkin kita akan meninggal dunia. Apakah kita akan meninggal dunia melihat anak kita begini? Kemungkinan besar, iya. Nah, itu pemikiran seperti itu aja bisa membuat kita akhirnya memang putus asa. Ya, memang gampang kita berkata, mama atau papa jangan mikirin, ya mama udah besarin anak, udah selesaikan tanggung jawab, mama-mapa nggak salah, nggak bisa saudara, nggak bisa loh. Orang tua nggak bisa berkata, ya saya udah selesaikan tanggung jawab saya, saya udah besarkan anak-anak, ini sekarang keputusannya, dia mau hidup seperti ini, ini tanggung jawabnya, nggak bisa. nggak bisa. Sampai kapanpun anak tetap anak. Nggak bisa loh saudara. Ya jadi, makanya itu seringkali orang tua itu masuk ke lembah keputus asaan dan ada yang nggak bisa menerima apa yang telah terjadi dan terus mempertanyakan mengapa kok ini terjadi, ya mengapa ini terjadi, ya mengapa akhirnya hari tua diisi dengan penyesalan, kemarahan, kekecewaan, dan kesedihan. Sebaliknya, tapi saudara, nah sebaliknya, di tahap akhir ini, kata Erickson, orang tua dapat mencapai tahap integritas, yaitu menjadi pribadi yang utuh. mereka menengok ke belakang dan mensyukuri apa yang telah terjadi. Mereka bisa melihat bahwa oh, tangan Tuhan merendak hidup mereka menjadi sulaman yang indah. Nggak sempurna hidup mereka, nggak. Tapi mereka bisa melihat, oh, Tuhan ada di sana, oh, Tuhan ada di situ, oh, Tuhan ada di balik itu, oh, ada rencana Tuhan di balik itu, oh, ada kasih setia Tuhan, oh, ada itu jalan keluar Tuhan. Ah, saudara, orang tua yang bisa menengok ke belakang dan bersyukur akan apa yang Tuhan perbuat. Akan menjadi orang tua seperti buah yang matang, pribadi yang utuh. Nah, orang tua yang seperti ini, saudara, memang seperti sumber mata air, menyegarkan sekali, menyenangkan untuk dekat dengan dia, karena juga penuh dengan hikmat. Mungkin pengetahuan yang baru-baru nggak lagi ada, tapi pengetahuan yang mereka miliki mendalam. Di masa tua itu kita nggak meluas, nggak, mendalam. Nah, orang yang mempunyai integritas ini, mendalam. Seperti sumur, dalam, airnya keluar dari dalam semuanya. Kalaupun mereka susah menyukuri sesuatu, tadi saya sudah singgung, misalnya anak mereka mengambil keputusan yang salah dan sebagainya, tapi mereka bisa menerimanya. Mereka bisa menerimanya. Meskipun sedih kalau mikirin anak, tapi mereka bisa terima. Ya, sudah. Ini keputusan anak, dan tetap selama masih ada usia, Tuhan masih memberinya hidup, masih ada kesempatan dia bertobat. Mungkin tidak pada masa saya hidup, setelah saya meninggal, tapi saya percaya kasih setia Tuhan nggak berkesudahan, bahkan setelah saya meninggal pun, kasih setia Tuhan tetap akan mengikuti anak-anak saya. yang seperti inilah yang akan tetap bisa. Akhirnya bersyukur kepada Tuhan di hari tuanya. Hukum kelima firman Tuhan berkata, Maksilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Secara firman Tuhan ini bukan saja meminta kita bersikap hormat kepada orang tua, tapi juga memelihara orang tua. Tuhan Yesus mencontohkan ini. Dia meminta Yohanes untuk memelihara ibunya. Kita memang tidak tahu dengan pasti, tapi diduga Yusuf, ayah Tuhan Yesus di bumi sudah meninggal dunia. Sedara, jadi itu sebabnya nama Yusuf tidak lagi disebut-sebut di usia Tuhan sudah dewasa. Kemungkinan memang sudah meninggal. Jadi perlu ada yang merawat ibunya. pertanyaannya kenapa Tuhan Yesus meminta Yohanes padahal dia punya adik-adik di bumi ini. Kok tidak minta mereka? Sedara, kita mungkin ingat Ibu Yesus Maria mengikut Tuhan Yesus dalam pelayanan. Kenapa sedara? Sebab memang adik-adik Tuhan Yesus sampai Yesus meninggal dunia dan sampai Yesus dibangkitkan mereka memang belum percaya bahwa kakak mereka adalah Mesias yang Juru Selamat. Jadi memang Yesus mengerti ibunya itu akan sendiri di rumah karena adik-adiknya tidak mendukung. Tidak mendukung mamanya percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Itu sebab Yesus meminta Yohanes untuk merawat mamanya. Dia tahu mamanya perlu dirawat. Jadi selama tiga tahun dia melayani mamanya hidup bersama dengan Tuhan Yesus dan didukung oleh Tuhan Yesus dalam pelayanan itu. Jadi sedara Tuhan memang meminta kita memelihara orang tua. Jadi kata hormatilah bukan saja dalam bentuk sikap tapi dalam bentuk nyata pemeliharaan. mungkin sedara masih ingat kejadian di mana Tuhan Yesus memarahi orang-orang Yahudi karena mereka itu ada sebagian yang tidak mau memelihara orang tua menggunakan uang yang harusnya mereka berikan kepada orang tua untuk persembahan dijadikan korban dijadikan pokoknya uang ini didedikasikan untuk Tuhan Nah seolah-olah kan mulia gitu tapi Tuhan memarahi mereka Sudara memang Alkitab tidak menjelaskan relasi orang tua dengan anak-anak yang tidak mau kasih uangnya itu kepada orang tua tapi tidak selalu karena mereka itu jahat tidak sayang orang tua mungkin seperti yang tadi kita telah bahas sebagian dari mereka mungkin saja sakit hati sama orang tua hubungan dengan orang tua tidak baik jadi mereka itu rasanya tidak maulah memelihara orang tua lagi jadi mereka rasanya lebih baik kasih uangnya kepada Tuhan saja tidak Tuhan itu marah Tuhan berkata uang itu bukannya buat Tuhan itu buat orang tuamu sebab Tuhan mementingkan anak memelihara orang tua jadi sekali lagi Sudara ini tugas yang Tuhan berikan kepada kita bukan saja bersikap hormat tapi juga memelihara orang tua nah jadi pelihara lah apapun yang terjadi seperti apapun orang tua kita kita tetap memelihara mereka dengan memelihara mereka kita menghormati mereka dan menaati perintah Tuhan amin silakan silakan saudara-saudara jika ada pertanyaan atau komentar saya akan berserah untuk menjawabnya selamat menikmati selamat menikmati